selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati contohnya seperti ini karena ini mau diganti dengan TPS yang agak mahal dari kawan kita atau dari teman teman yang pemakai ini khususnya pelanggan saya dia minta TPS dengan merek 41M 41M harganya kurang lebih Rp 400.000 warnanya merah TPS Racing oke terserah kita turuti saja nah kebetulan saya ingin membuatkan video jalur input diagramnya soket CBE soket Ninja 250SL yang satu silinder untuk jenis sensor map ya untuk jenis sensor mapnya oke ini sama dengan nah untuk jenis sensor mapnya seperti ini ya banyak saya kalau sensor map ya TPS ada yang nyebut TPS ya oke untuk jenis sensor mapnya ini bisa di aplikasikan atau bisa dipakai ke motor apa saja yang pertama adalah Supra OLD ya Supra OLD bisa pakai yang ini kemudian CB 150 OLD CBR yang 150 yang OLD mas ya kemudian ada lagi Jupiter Jet 1 yang tahun 2013 ya kemudian bisa juga ke motor Ninja 250SL yang satu silinder itu sama PNP sama bisa saling dipakai jenis TPSnya seperti ini bautnya ada 3 1 2 dan 3 oke oke ya kebetulan disini saya ingin membuatkan video juga buat kawan-kawan cara pengecekannya bagaimana sih ya untuk input warna kabelnya itu apa saja mas nah ketika soket dilepas itu ada arus dimana saja ketika soket dipasang itu ada arus berapa fold yang masuk ya standbandnya ya oke dari sini kawan-kawan pasti akan lebih paham daripada saya banyak ngomong ntar saya di komen di youtube ini wah sammen banyak ngomong mas gini 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 di polen balen enggak mas satu siap ya yang penting sammen harus mempunyai yang namanya digital fold DC atau scan manual ya kebetulan disini saya sudah mempunyai ini gambar scotletnya yang versi lama ya versi lama scanner manual ya kemudian sekarang ini ada versi terbaru yaitu gambarnya seperti ini ya gambarnya seperti ini tol scan manual diagnosa data manual mekanik cerdas dalam opo oh iya terima kasih ya mbak oke kanang omaka oke ya sekarang tampilannya seperti ini scanner saya ya mekanik cerdas ini ada namanya nonungutum nonungutumotif mekanikal ya produksi saya sendiri nonungutumotif solusi motor injeksi oke versi lama stikernya versi terbaru entah samian pilih yang mana tapi sekarang saya pakai versi yang terbaru untuk tampilannya ya ntar samian dapat kayak socket dlc honda kemudian kabel ini juga dapat samian oke ya masuk jadi disini saya akan memberikan motivasi diagram biar kalau kawan-kawan cari semoga yang saya buat video ini baik buat samian dan pas samian butuh jalur soket pin soket ini samian ada gitu ya oke kita balik seperti ini ya atau kita ini sudah saya tancapin satu persatu jarum mentol ya yang pertama oke posisikan seperti ini mas ya tak baca dulu yang pertama dari sisi kiri nomor satu ini adalah kabel kuning strip biru ya kabel kuning strip biru strip yang ada di belakangnya nah ini strip yang ada di belakangnya posisikan klip kebalik ya yang pertama kuning strip biru ini adalah map sensor singkatan map adalah manifold pressure sensor mas ya kabel kuning strip biru yang nomor satu dari kiri saat soket dilepas saat soket ini dilepas mas ya soket sensor mas dilepas ini ada arus sekitar 1, sekian-sekian volt dc oke kalau saat soket terpasang seperti ini ini ada arus kurang lebih 2, sekian-sekian 2, sekian-sekian jadi saat soket dilepas saat soket ini dilepas kabel yang pertama kuning strip biru ini itu ada arus 1, sekian-sekian volt dc kalau soket terpasang seperti ini ini ada arus kurang lebih 2, sekian-sekian nanti kita praktekkan oke yang urutan nomor 2 ada kabel kuning lagi ada strip putih ini adalah nilai bukaan tps nilai bukaan tps yaitu dari tps ini ketika ini diputar atau gasnya dipelintir ini kan mutar nah maka nilai putaran tps itu ada di kabel kuning strip putih ini menuju ke ecu ecu nya ada di belakang sini saat stansioner nilai bukaan tps di kabel ini saat kita cek itu ada 0,5 sekian-sekian sampai 0,6 sekian-sekian volt dc oke yang nomor tiga kabel sebelah tengah sendiri ini ini ada kabel kasih jarum warna hijau ini kabelnya warnanya hijau ini adalah masa atau negatif masa body full harus ada masa kalau tidak ada masa hilang masa ya tps sensor map tidak bisa bekerja dengan normal oke yang nomor empat dari sebelah kiri ini ada kabel biru biru polos ini adalah input tps disini ada arus 5 volt mas kabel biru ini ya kabel biru ini ada arus 5 volt ini adalah standby saat kontak on 5 volt input tps khusus buat tps nilai nilai input 5 volt nya tps input nya ya saat kontak on harus standby 5 volt yang nomor 5 yang nomor 5 pinggir dw ini ada kabel merah putih ini adalah IAT IATS IAT singkat dari intake temperatur sensor IATS ya nah saat soket ini saya lepas kemudian kontak on ini ada tegangan kurang lebih 4, sekian sekian volt sampai 5 volt ya kabel merah ini saat soket ini saya lepas itu ada arus 4 volt sampai 5 volt nah ketika soket saya pasang disini ada arus tegangan sekitar 2 volt sekian sekian oke pasti saya men pahami cara pengecekannya yang pertama kontak on ini kan sudah saya baca semua sekarang kita pakai scanner manual gitu mas ya kontak saya on kan biar saya lebih paham ya seperti yang saya katakan di awal yang megang hp jaga hp ini tidak ada tertinggal di rumah jaga hp oke disini akan kita bedakan saat kita lepas kabel kuning yang dari kiri yang pertama kabel kuning strip biru strip yang belakangnya mas ya ini di belakangnya pokoknya saya bacakan saja oke oke lanjut kita cek seperti awalnya pembacaan tadi dari sebelah kiri kabel kuning strip biru kita cek ada berapa volt ya disini harus ada 1,1 sekian sekian volt saat soket dilepas atau 2 volt ya disini minim 1,1 sekian sekian volt sampai mentok 2 volt oke nah ini saat soket dilepas ketika soket terpasang ke sensor map kita coba ketika terpasang disini harus ada 2 volt sekian sekian oke 2 volt sekian sekian oke kita lanjut ke kabel nomor 2 warna kuning strip putih ya ke kabel nomor 2 saat soket atau sensor map kita lepas kabel nomor 2 ini tidak ada voltase ya tidak ada voltase karena ini nilai bukaan TPS jadi sensor map harus terpasang dulu ya oke kita pasang nah kabel kuning strip putih itu adalah nilai bukan TPS kita cek saat TPS atau belum digas saat stansioner ini ada di angka 0,5 sampai 0,6 ya nah ini kan kabel kuning strip putih ada di 0,5 ya tidak apa-apa saat stansioner ini motor ini nilai bukaan gas ya ketika gas kita pelintir maka nilainya akan semakin bertambah mengikuti bukaan gas oke kemudian yang nomor tiga yang nomor tiga disini pastikan ada masa standby yang tengah sendiri warna kabelnya hijau polos caranya ngecek tekan tombol nah maka pada digital akan muncul voltase led disini nyala ketika kena masa pasti akan menjadi 0 0 akan menjadi 0 kemudian kita tempelkan yang tengah pastikan led di atas ini mati kemudian pada nilai digital pada digital ini 0 itu adalah masa nah menjadi 0 berarti masa pada sensor map sudah kuat dan tidak ngepong nah jika pada digital ini ada angka kurang lebih 1 volt misal ada 1 volt misal ya sampai cek di DPS ada 1 volt berarti masa itu adalah masa ngepong kurang masa berarti saya kasih tambahin masa lagi oke ya yang nomor 4 dari sebelah kiri ini ada kabel biru polos ya biru polos itu adalah 5 volt input 5 volt buat DPS kita cek ya kita cek standby saat kontak on ada kurang lebih 5 volt bener ya input DPS kemudian yang terakhir sebelah pinggir sendiri kabel merah strip putih ini adalah sensor IAT intake air temperature saat soket kita lepas disini kurang lebih 4 volt sampai 5 volt oke 4 volt sampai 5 volt ini ya 4, sekian sampai 5 volt saat soket sensor map kita pasang disini berubah menjadi 2 volt normalnya ya 2 volt kalau masikan sekian oke masuk ya 2 volt kalau masikan sekian buk gaiki warna merah digital ini sama warna ini juga sama ya terserah saman ya oke segitu dulu untuk diagram pin soket kita matikan dulu untuk kita memahami diagram pin soket sensor map atau TPS kepunyaan ninja mono kepunyaan cbr old supra old ataupun jupiter jet one itu sama bisa saling pakai diagramnya seperti itu cara pengecekannya seperti itu yang pertama kita lepas dulu sensor map kita bedakan nilainya dimana aja kabel yang ada nilai positifnya oke itu aja saat soket terpasang sensor terpasang itu ada berapa nilainya saman harus tahu harus hafal normalnya seperti itu nah misal disini ada misal mas pengapian motor saya ini hilang pengapian hilang tapi full pump dengung pengapian hilang saya cek dari ECU pengapiannya hilang maka itu sensor mapnya itu sudah error bagian TPS nah ini kebetulan ada ke motor cbr ini ini pengapiannya hilang padahal ECU sudah normal kalau bengkel yang nanganin gak analisanya kurang pasti ini akan diganti ECU karena sinyal masa menuju coil sinyal masa menuju coil bahwa pengapian itu hilang ya tak pasangin dulu yang error ini karena disini saya curiga dinilai TPS saat stansioner ya saat stansioner kabel kuning strip putih yang nomor dua kita cek saat kontak on seharusnya ada di 0 yang nomor dua kuning ini 1 2 ini adalah nilai bukaan TPS ini seharusnya saat kontak on motor belum dihidupkan disini ada nilai 0,5 sampai 0,6 sekian sekian kita cek disini ada angka berapa nah dinilai bukaan TPS ini terlalu tinggi karena ini TPS sudah error ini padahal gas tertutup ini ada angka nilai pada digital yaitu muncul 2, sekian sekian volt berarti 2 volt lebih jadi ini berhubungan dengan pengapian yang hilang karena sensor map nilai TPS terlalu tinggi ya atau video saya itu nanti saya sampai disini dulu untuk kita memahami jalur sensor map atau TPS kepunyaan ninja OL ninja 250 SL yang mono satu silinder oke kebetulan ada proyek itu juga ninja itu juga ninja mas mono juga sama kebetulan ada yang masuk dua oke saya sampai disini dulu tetap konsisten tetap semangat optimis berproses dan ikuti channel lunung otomotif dukung terus solusi motor injeksi tentang penanganan diagnosa analisa dan problem kerusakan yang lain apapun yang inginkan insyaallah di video saya saya siapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam joss oke selamat menikmati